Mulai aja dulu dari level 1 Forjur, dunia baru dan unik yang akan ku jelajahi kali ini Dunia memiliki sejuta tantangan, misteri, kejutan, dan keseruan yang berbeda dengan lainnya Apakah ku sanggup untuk menaklukannya? Dan inilah petualanganku 100 hari hardcore di Ark Forjur Hari 1, ku terbangun di dunia Viking Dimana petualangan hardcore terbaruku ini dimulai Oh my gosh Biasa ya, kita kenapa sih teori ARK itu kita harus geruk-geruk dulu? Apakah di sebelumnya kita gudikan atau gudisan gitu kah? Ku mulai hariku dengan mencari beberapa resource Dan belum ada beberapa menit, aku sudah mati karena sengatan Titanomirma Oh, no! Tuhkan, tuhkan Ah, ya, ya Oke, ini baru permulaan Ku lanjutkan kegiatanku Yaitu membuat baju dan beberapa peralatan Tak lupa, aku membangun gubuk jerami di tempat tinggalku sementara Oke, aku bikin building dulu Di apa ini namanya? Foundation Tensi, gak apa-apa ya Entah kan kita juga bakal cari rumah Malam pun tiba So, di sekitar sini sangat dingin Mau gak mau, aku harus membuat beberapa perapian Untuk menghalangkan tubuhku ini Hari kedua Pagi ini, aku membunuh beberapa dino kecil untuk diambil kulitnya Waktunya, upgrade baju ke height Selain itu, aku juga grinding beberapa resource dan melihat Pteranodon Ku coba untuk timing Pteranodon Siapa tau kan bisa ya Ternyata, dia pingsan loh Selagi menunggu dia bangun Aku grinding lagi dan upgrade beberapa peralatan Pteranodon akhirnya bangun dan ku beri nama Jono Hari ketiga Selamat pagi Hari ini hari yang cerah bukan? Dan aku menemukan Dodo yang unik Ya, kenapa dia kayak jamek gini? Aku penasaran Dan kubunuhlah dia Dan aku mau mendapatkan kue Ternyata, kue tersebut untuk membuat skin dan juga cibi Tapi kok, kayak gini ya hasilnya Kulanjutkan aktivitasku dengan membunuh karbo Untuk mendapatkan keratin Aku merasa sangat lama untuk mendapatkan beri Jadi, kuputuskan untuk timing track Supaya bisa ambil beri dalam jumlah yang banyak Ternyata, lumayan susah juga ya Ya, ya, kok bisa sih? Kok gitu? Ya udahlah Ku buat trap Dan akhirnya aku berhasil Dia pingsan cukup lama Jadinya, aku tinggal aja dulu Hari keempat Jalan-jalan bareng Jono adalah jadwalku hari ini Dan aku menemukan rune pertamaku di dekat batu unik Aku berniat ambil drop yang kutemukan Tapi... Oh, tidak Iya, iya Iya Aku ada Apa itu namanya? Sarko, Sarko Eh, Sarko Skorpion Oh, Tuhan Dan, dan, dan Wah, kamu bakal pingsan Jangan dong, jangan dong Jangan dong Aku baru ngeliat mati kehidupan nih Udah, udah Udah, udah, udah Aduh, tenang, tenang, tenang Eh, gimana nih? Ah Hmm Kok gak mati-mati sih? Paling Udah Ya, Tuhan Sialnya, dia tadi hilang karena ulah mereka Takku sangka Jono pingsan karena sengatan pulmo tadi Haduh Mau gak mau Aku harus mencari steamberry supaya dia bisa cepat sadar Beberapa waktu kemudian Treknya bangun Dan aku beri nama dia Megawati Oke Hari kelima Hari ini aku mulai eksplorasi dunia ini Untuk mencari lokasi bis yang bagus untuk ditinggali permanen Dalam perjalanan, aku menemukan kairuku Lumayan organik polimer untuk pengganti polimer Gak cuman itu Aku menemukan kapal karam di pinggir pantai Dan beberapa kotaknya berisi pelatan yang berguna Wah, beruntung banget nih aku Aku menemukan perdesaan Tapi kok banyak yang main konivora ya Yaudah lah, aku putuskan untuk mencari lokasi lain Takku sangka Aku menemukan bangunan seperti kastil kosong Dan di dalamnya ada gua berisi kristal Oke Aku putuskan untuk menjadikan lokasi ini sebagai besku Malamnya Aku meletakkan barang penting Tapi gak disangka Aku malah diserang sama Trodon Ah, Jono Tidak Wala Jono emang Tapi gak menang deh Hari ke-6 Pagi ini aku grinding beberapa metal yang ada di atas bes Enak banget bes ini Soalnya komplit deh soalnya Lagi enak-enak masang pelatan Aku malah diserang Trodon lagi Wah, lagi gak? Siangnya Aku jalan-jalan sekitar bes Siapa tau menemukan yang bagus Aku melihat sepasang raptor Dan kucoba untuk timing mereka Cukup menegangkan Karena metode hardcore Sekali mati Auto-reset semua Tapi akhirnya Aku bisa membiusnya Mereka pun bangun Dan aku beri nama Elvie dan Not Hari ke-7 Aku penasaran dengan gua di dalam Aku mencoba export Dan ternyata Ada onyx di dalam Oke lah Aku ambil crystal aja Abis itu keluar lagi Pengennya hari ini jalan-jalan Tapi Ada terisi di dekat gerbang masuk Oke lah Daripada aku bunuh Mending aku temeng aja kan Lumayan merepotkan Karena dia lari-larian terus Ditambah Aku lupa Memberi gate di gerbang masuk Jadi dia bisa kabur Seharian aku mencoba Temeng terisi Mulai dari Tembak jerak jauh Mancing dia ke air Aku nyangkut ke topbing Hasilnya Dia gak kebius Merusahkan sekali gak sih? Hari ke-8 Untuk keamanan yang ekstra Akhirnya Aku pasang gate di gerbang depan Samping Supaya gak ada karnifora yang masuk Eh malah aku menemukan Mesa Pitekos Aku temeng aja Buat nemannya berjalanan Selain itu Aku membuat kreoport Di obelisi jauh dekat base Karena megawati masih di base lama Kuputuskan untuk menjemputnya Selain itu Aku menaruh dan mengambil Beberapa item di base lamaku itu Dari ke-9 Aku baru sampai Ke rumah pada sore hari Aku baru tahu Ternyata Gua di belakang Ada sile kapos Main banget kan? Selain itu Aku membuat trap Untuk temeng terisi kemarin Lumayan keter-ketir Karena dia Berada di dekatku Hari ke-10 Mumpung subuh Aku coba temeng terisinya Awalnya mulus Karena dia berhasil masuk ke trap Eh Ternyata Dia masih bisa keluar trap Pas ku coba bius Dia melakabur lagi Beberapa menit kemudian Dia terjebak di air Aku berhasil membiusnya Dan dia mati itu di atas air Hah? Terserah Sebel sendiri aku jadinya Sepertinya Aku butuh griffin Supaya bisa menembak Sambil terbang Setelah beberapa kali mencobanya Anjing-anjing Benang-benang Gimana nih? Ah Nah ini masukin-masukin Oke Ya Ya Tentol No Oh my god Oh no gak bisa kenyal Ya 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 Mero Anjir Joroteng apa Naon Tutup-tutup Nah Ah Akhirnya Aku bisa menjebak Dan membiusnya Aku tinggal sebentar Untuk mencari Premiut Tapi sialnya Ya No don Malah membunuh Griffin tadi Aduh Kenapa hari ini Sungguh sial? Lah kok hilang? Wah 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 Anjir lah Supaya tripnya Gak mau basir Aku mencoba Untuk teming Algetafis Dan basil Walaupun aku harus ngeronda Sampai malem Dia aku beri nama Reggie Hari ke sebelas Oke Terisi kemarin Harus aku teming Ya Bener-bener membuatku jengkel Oh Nah Ya 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 Gak gitu Weh Tapi Akhirnya Dia terbius juga Tapi gak aku sangka Malah Dilonya Juga ikutan pingsan Turut Terisnya bangun Yeay Ku beri nama dia Mazda Hari ke sebelas Hari ini Aku grinding bersama Mazda Dan Reggie Untuk membuat banyak peralatan Setelah itu Aku meletakkan box Smitty dan lain-lain Di dalam ini Supaya tidak hancur Dari serangan hewan liar Yang masuk Tidak lupa Aku membuat senjata api Plus pelurunya Untuk bertahan Malamnya Aku memasang listrik AC Dan juga kulkas Di dalam rumah Hari ke tiga belas Aku penasaran Dengan lokasi Yang ada di ujung peta Kuputuskan untuk kesana Dan ternyata Disana ada rawa-rawa Ya udah Aku jalan-jalan disana Dan nyaris digigit Sarko penunggu rawa Oh lucu Wah No no Oh my god Takus sangka Disini banyak bangke Dino Dan aku mendapatkan Banyak falling mare Dari bangke tersebut Dalam perjalanan pulang Aku menemukan Telur Dino Dan kuputuskan Untuk mengambilnya Wah Dino kok Iya 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 Oke 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 Tak jauh dari situ Aku menemukan Beaver Dump Dan ku ambil aja Cementingnya Semayang kan Buat bikin perawatan Hari keempat belas Hari ini Aku jalan-jalan Dan menemukan Goa di balik air terjun Ternyata Di dalam goa ini Berisikan banyak Desmodus Kuputuskan Untuk timing satu ekor dulu Untuk teman perjalanan Yaudah Aduh 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 Oh tidak Tidak Oh Oh Iya iya Digonggir aku Wah guys Tolong aku Nah kok ke timing sih Eh 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 Keteming Eh Wah Yang mana nih Yang ngetuh Aku bingung tewe Oh my god Mau dibungkuk kemana Seru guys Kayaknya naik wahana Wah Keteming Keteming Desmodusnya Dan akhirnya Aku berhasil Teming Desmodus Hooray Sorenya Aku pergi memancing Dengan umpan sap Yang pernah aku dapatkan Di hari pertama Dan sialnya Hasil pancing Kau kurang memuaskan Hari kelima belas Aku lagi jalan-jalan Bersama Asmodus nih Eh Aku mah menemukan goa Pas aku coba masuk Isinya Banyak lava Dan hutan abrasion Kecil Di dalamnya Keren juga nih ya Dan aku menemukan Terminal Summon Boss Dragon guys Ternyata Terminalnya Nggak di Aupelis ya Setelah itu Aku menemukan Gerombolan Fjord Hawk Dan kucoba Untuk Taming mereka Namun Mereka susah Ditaming Ya udahlah Aku tinggal aja Daripada Buang-buang waktu Telah mas Setelah itu Aku menemukan Goa lagi Di dalamnya Berisi berbagai macam Bangunan Dan juga Ada beberapa kotak Lumayan Metal ingon Dalam beberapa Reso lainnya nih Hari ke-16 Aku menemukan goa Dan sesuatu Berwarna merah Eh Eh Apa nih Aku melihat Merah-merah Di belakang Ayam Aku kira Arun Dan ternyata Di dalam goa ini Ada terminal World Boss Bela Dan banyak madu Langsung aja Aku kalap Ambil sebanyak mungkin Setelah itu Aku pulang ke rumah Membuat kulkas Supaya madu Dan organik polimer Tidak cepat busuk Kemudian Aku mencoba Untuk timing Griffin lagi Lumayan menjagakan Tapi Setidaknya Gak sesulit Untuk timing Griffin Waktu pertama Aku pun ngeronda Sampai pagi Untuk menjaga Griffin ini Supaya tidak dimakan lagi Hari ke-17 Sudah pagi Dan Griffin Masih juga belum bangun Yaudah Aku timing Angkilo aja Supaya lebih cepat Untuk grinding metal Akhirnya Griffin Keteming Dan ku beri nama Dia Naruto Dan Angkilonya Bernama Bumpy Sorenya Aku menemukan goa Hmm Kira-kira isinya Apa ya Wah Ternyata lava guys Dan Ada lurket disana Wah Lumayan ya Hari ke-18 Pagi ini Aku menetaskan Telur Deno Yang kemarin aku ambil Karena kau malin Sudah dapet madu Aku mencoba Untuk timing Andrew Sekus Kukira timingnya mudah Ternyata Timing dia Butuh kesabaran Dan juga Fokus Nanti kita akan Tain Oke Kanan Kiri Terus Kiri Oke 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 Udah kayak Tokyo Drive ya guys Aku berulang kali Kena tendangannya Batu pun Tidak Dan yang menyebabkan adalah Madu yang udah aku taruh Mada dimakan galimimus Oh galimimus Mau makan madu juga pun kau Lah Lah Mandunya diambil Pandunya diambil guys Alhasil Andrew Sekusnya Mengejarku Sampai ke area rumah Gila banget kan Aku coba timing lagi Dan galimimusnya Ternyata Ikut daum makanya lagi Ah Reset banget sih Lah Lah Dia ngapain juga itu disitu Kayaknya pada ngapain sih disini Aku dalam menyerah Dan mencoba timing lagi Tapi level kecil Dan berhasil Hari ke-19 Hari ini Aku jalan-jalan Ke zona es Siapa tau Ada yang bisa di timing Targetku sih Si Yuti Ranus Tak lama kemudian Aku melihatnya Dan mencoba timing Aku sedikit takut Jadi proses timingnya Memakan waktu Sampai sore hari Malam harinya Dia pingsan Dan aku jalan-jalan Bersama Asmodus Selagi menunggu Si Yuti bangun Hari ke-20 Selamat pagi Akhirnya Yuti ke timing Gak sia-sia Aku ngeronda Sampai jalan-jalan Semalaman Aku melanjutkan Jalan-jalanku Dan aku menemukan Goa developer Forger Menarik sekali Dan gak jauh-jauh dari situ Ternyata ada Goa Untuk teleporter Ke dunia lain Aku coba pergi Ke salah satu dunianya Yaitu Asgard Dan aku menemukan Goa Tapi gak ada apa-apa kan Apa itu? Apa itu? Waver? Karena sudah jauh kesini Aku memutuskan cari oleh-oleh dari Asgard Yaitu T-Rex T-Rex pun keteming Dan aku mencari pasangannya Supaya bisa ditenakan Untuk melawan world boss Gak perlu waktu lama Untuk membiosnya Dan aku harus ngeronda lagi Untuk menjaga T-Rex ini Hari ke-21 Akhirnya T-Rexnya bangun Dan waktunya jalan-jalan lagi Di Asgard ini Ternyata ada Biom Ginesh 2 Aku mencoba mencari Shadow Man Dan ternyata Aku belum melemukannya Setelah itu Aku mencoba ke Vanahem Memakai Naruto Dan ternyata Gak bisa Yaudah Aku pake Asmodus lagi Untuk keliling ke Vanahem Aku mengambil beberapa jamu Dengan menghabiskan malamku di Vanahem Viewnya lumayan bagus Tengah malam Aku mencoba ke Jotunheim Dan ternyata Aku kedinginan Yaudah Aku pulang aja Oh iya T-Rexnya Aku bernama Ropik dan Sava Hari ke-22 Pagi hari Aku lewati Dengan mencoba Kill Alpha Raptor Tapi Karena berbahaya Aku pergi ke tempat lain Dan malah menemukan Gua di Biom Rawa Perjalanan kelanjutkan Aku menemukan Megaterium Dan juga Diodon Langsung aja Aku teming mereka Supaya bisa menjadikan pasukan Untuk melawan bos Membutuhkan waktu yang cukup lama Untuk menunggu mereka bangun Dan aku beri nama Mereka Flush dan Vodka Hari ke-23 Aku penasaran dengan Sona Di air Jadi Aku mulai berjalanan di dunia air Dengan teming Iktio dulu Awalnya Berjalan mulus Tapi Siapa sangka Ayo Bukan gitu Bukan gitu Pulang 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 Sini 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 Iktio yang ku teming Malah dibunuh Sama Megalodon Dan gak sengaja Malah ketembak Tak lama kemudian Aku berhasil Untuk teming Mengganti Iktio yang mati tadi Dan memulai Perjalananku Di air Dalam perjalananku Aku menemukan Go yang unik Aku mencoba turun Dan memasukinya Tapi aku mau dikeroyok Megalodon Dan hampir aja Aku mati Lalalalalala Anjay No Wah kesalahan 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 Pulang 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 Kesalahan guys Kesalahan kita guys Oh 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 Aku mencoba masuknya lagi Dan ternyata Go ini adalah Biom luar angkasa Keren banget Ada biom tersembunyi Di dalam laut Aku pun mengeksplornya Dan menemukan Sandhorn Yaudah Sekali aja Aku teming Yeay Wah Makin tinggi Lucu banget sih Hari ke 24 Sepertinya Aku butuh Dash Modus lagi Yang lebih OP Jadi Aku putuskan Untuk teming Satu Dash Modus lagi Supaya bisa Dibreading Kali ini cukup sulit Karena banyak Dash Modus Yang mengincarku Sampai Celanaku rusak Niat mau teming Level gede Mal dapatnya Level kecil Oke lah Aku coba Masuk lebih dalam Dan akhirnya Aku mendapatkan Level yang lebih besar Walaupun Aku gak pake Celana kayak gini Setelah itu Aku gak setengaja Aku menemukan Goa Aku coba Terusuri Dan isinya Lava yang sangat Panas Banyak sekali Pengua Go disini Dan ternyata Disini ada Dua artefak guys Langsung aja Aku ambil Dua-duanya Hari ke 25 Aku membutuhkan Maywing Untuk reading Jadi Aku mencarinya Di Redwood Gak susah kok Temingnya Cuman lagi-lagi Yang lama itu Adalah Nunggu dia sadar Yaudah Selagi nunggu Aku berburu Alphardino aja Maywing pun Keteming Oke Udah Keluar Dan aku mencoba Teming Oter Untuk teman Masuk Goa Tapi Hari sudah cukup Malam Jadi Mau gak mau Aku urungkan Niatku Untuk Ngeteming Doci Hari ke 26 Sudah pagi nih Langsung aja Aku coba Teming Doci Cukup susah Karena populasi Ikan disini Sangat banyak Tapi Akhirnya Dikit lagi Dikit lagi No Nice Udah punya Oter Gua habiskan Sehari ini Untuk mengawinkan Ropik Dan juga Sava Dan juga Para Dasmodus Si Batman Dengan Izan Sen Anak-anak Mereka pun Dirawat oleh Nelly Si Mewing Yang kemarin Kuteming Hasilnya Aku mempunyai Dua anak T-Rex Dan dua Anak Dasmodus Lumayan Bisa untuk Pasuka Melawan Bayla Hari ke 27 Aku mencoba Mencari pesangan Megateriumku Tapi Oh Tidak Oh no Oh my god What the heck Nggak butuh Waktu lama Aku berhasil Untuk Membiusnya Dan Keteming deh Sorenya Aku pakai Untuk Breeding aja Hari ke 28 Sehari yang penuh Kugunakan Untuk Beliting Pasuka Megaterium T-Rex Dan juga Desmodus Untuk Persiapa Melawan Bayla Kugunakan Anak baru Di geng kita Ada Raymond Fusi Renata Mochachi Reksona Mochi Dan juga Ayam Hari ke 29 Pertalungan Boss pertama Dimulai Aku mencoba Untuk Melawan Bayla Nah ini Itu dia Bayla Disini Dan mari Kita Melawan Melawan Langsung Aja guys Kita Tuh Ada Bayla Spawnnya Oke Sini Sini Oke Ayo 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 Semuanya Semangat 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 Oke Tuh Oke Wah Tireknya Apa itu Oh Nah Oh Oh My Ghost Yorgus Tiawan Iqbal Mati Oke Dikin lagi nih Nice Bayla Has Been Defiled Setelah Bayla Selesai Aku mencoba Ke Jottenheim Lagi Dan menemukan Sarang Ice Swiffer Aku Rip Amk Oke Oh No Ah Mati Kau Oh My God Recall Oh Recall Oh Anjir Anjir Ah Anjir Wah My God Wah Aku mencoba Untuk menelusuri Sarangnya Dan mengambil Satu telur Ice Wavern Jadi Ya Lumayan Hari Ke 30 Aku Menelusuri Laut Lagi Dan Menemukan Goa Tersembunyi Aku Mencoba Menelusurinya Dan Ternyata Goa Ini Berisikan Kapak Aram Dan Banyak Pemuninya Oh My God Bagus Banget Dari Viking Disini Guys Tuh Cukup Menegangkan Dan Ternyata Disini Ada Artofak Kaning Wah Aku Nggak Menyangka Di bawah Laut Ada Lava Panas Setelah Itu Aku Pergi Memancing Lagi Dan Berharap Mendapatkan BP Yang Cukup Bagus Malah Dapat Bahan Buat Bikin Gas Mas Ya Udah Deh Lumayan Hari Kena 31 Karena Aku Bosan Di Rumah Hari Ini Aku Jalan Jalan Bareng Nelly Wah Apaan Coba Masuk Al Ternyata Aku Menemukan Goa Bration Oke Aku Telusuri Dulu Siapa Tau Nemuk Sesuatu Yang Bagus Disini Banyak Reso Unik Mulai Dari Red Jem Bahkan Sampai Nelus Venom Dan Ternyata Terminal Melawan Megabit Dekus Ada Disini Guys Aku Juga Menemukan Loot Crate Mega Holden Saddle Temeng Aja Kali Kelanjutkan Jalan Jalan Jalanku Untuk Menemukan Run Disamping Batung Bapak Bapak Kesepian Lagi Lope Jomblo Banget Si Pak Kemudian Aku Kretwood Dan Menemukan Batung Sekte Doci Wah Ternyata Disini Ada Pemujaan Kaum Otter Pasti Padang Sim Sama Doci Hari 32 Niatnya Mau Green Di Diatas Bes Emma Adalparek Nongkrong Diatas Besku Yaudah Mau gak Mau kan Kudu Dibunuh Biar Gak Bisa Ngabisin Pasukanku Misi Pak Jangan Turun Anak Cucuku Di Bawah Oke Lanjut Aku Greening Maitel Faber Dan Resol Lain Supaya Stock Banyak Setelah Itu Aku Membuat Vault Untuk Mengatikan Box Kecil Gak Sampai Disitu Aku Juga Bolak Balik Golava Waktu Itu Untuk Mengambil BP Lumayan Dapat Asendan Hari Ke 33 Aku Menemukan Gue lagi Jadi Kuputuskan Untuk Menelusrinya Gue Cukup Besar Dan Banyak Serangga Disini Cukup Menjijikan Sih Aku Asil Jalan Aja Yang Penting Gak Mati Itu Misiku Dan Ternyata Malah Nemu Road Crate Dari Beberapa Spot Lumayan Ada BP Juga Wih Ada Lobang Bisa Masuk Gak Wah Bisa Ternyata Wah Banyak Patung Disini Ada Attafak Juga Oke Oke Kita Ambil Dulu Dan Kalian Bisa Lihat Ada Patung Bus Dintar Ayan Disini Mantap Banget Kalian Kul Lanjutkan Menjelanganku Dan Menemukan Serang Lobang Madu Banyak Banget Disini Wah Harusnya Belah Disini Aja Rumah Oke Waktunya Temen Galodon Karena Dan dari kemarin Dapat Sadranya Itu Mulu Baru Mau Mendarat Aku Menemukan Unicorn Oke Kita Tandai Dulu Dan Kita Balik Besok Harinya Hari Ke 34 Mari Kita Merambang Saporut Supaya Bisa Timing Unicorn Moga Ya Unicorn Masih Ada Mana Dia Nah Itu Dia Oke Udah Aku Sopi Tinggal Nunggu Dia Apalagi Lah Kok Gini Mal Apalagi Dapatin kali ya Ampun Ampun Ternyata Gak Lek Juga Nih Misi Ya Numpang Lewat Eh Gimana Sih Atau Dinaikin Aja Kali Ya Nah Aku Malah Ditenang Malah Kabur Berkali Kali Aku Ditenang Oleh Unicorn Hampir Menyerah Tapi Akhirnya Aku Berhasil Teming Unicorn Oke Kita Fokus Ketujuan Utama Yaitu Teming Megalodon Pas Mau Menghindari Iktio Gak Sengaja Aku Mukul Kora Malah Dapat Fung Ngawut Mayan Nih Megalodon Ketemu Dan Aku Berhasil Membius Dia Baru Bangun Di sore Hari Ketika Aku Lagi Ngecil Sama Naruto Hari K35 Teming Sido Men Yuk Tapi Sebelumnya Kita Ambil Ikan Dulu Oke Let's Go Waktunya Kita Ke Asgard Dimana Ya Itu Ya Itu Wah Iya Ternyata Beneran Itu Oke Kita Tunggu Tidur Dulu Dan Oke Lumayan Dimakan Akhirnya Juga Ya Ikanku Ternyata Kurang Mau Nggak Mau Aku Harus Mencari Ikan Lagi Lumayan Ketir Ketir Karena Di Ketir Sini Banyak Predator Ngeri Guys Kayaknya Udah Cukup Waktunya Kita Teming Lagi Akhirnya Shadowman Keteming Di Sore Hari Hari 36 Kabarnya Di Rawah Ada Gua Beracun Yaudah Aku Bersama Shadowman Mencoba Untuk Memasukinya Baru Masuk Kami Sudah Disambut Oleh Desmodus Untung Shadowman Ku Ini Tahan Banting Ya Guys Rasakan Chidori Miluk Sedumen Go Chidori Perjalanan Kulan Aku Menemukan Run Ska 36 Gak Jauh Dari Situ Apaan Tuh Kok Ada Cahaya Wah Kayak Artifak Akhirnya Aku pulang Membawa Artifak Of Brood Setidaknya Kita Gak Sia Sia Hari 37 Sampai Hari 38 Waktunya Medahin Lokasi Teming Ke Bawah Pes Aku Memasang Beberapa AC Untuk Penarasan Telur Dua Hari Ini Aku Mengaminkan Direk Dan Megaterium Dan Juga Dash Modus Untuk Persiapan Melawan Boss Lagi Tuh Guys Udah Netes Treg Megaterium Masih Angat Angat Juga Melonjol Lucu Banget Baby Dash Modus Hari Ke 39 Selagi Nunggu Para Bayi Besar Aku Mencoba Untuk Melawan Hati Plus Skull Di Boss Asgard Aku Pakai Shadow Main Kali Ya Biar Gak Kena Hit Wey Ayo 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 Nah Mantep Nih Guys Kita Lihat Dulu Perjuangan Kita Melawan Si Hati Dan Juga Si Skull Nih Ayo Guys Pasukanku Tireku Ayo Ayo Dibabat Abis Semoga Semuanya Lekas Membaik Dibandingkan Petualangan Kita Sebelumnya Let go Let go Jutiran Nusku Ayo Semangat Semuanya Shedoman Juga Kita Lihat Guys Jalangnya Sudah Setengah Mantap 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 Akhirnya Tidak 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 Gimana Nih Dikit Lagi Loh Padahal Ya Binyaknya Mati Itu Desmond Juga Mati Oke Yeay Hati Udah Kalo Bunuh Mantap Nih Thank you Thank you Pasukanku Shedoman Mantap Kalian Akhirnya Aku Berhasil Melakanya Lumayan Sih Dapatnya Blubber senjata Yang oke Dan juga Sklurelic Walaupun Korbannya Beberapa Hewan Hari Keempat Polo Aku Renang sama Andrew Ke Vulcano Karena Rumornya Dia Adalah Perenang Yang Handel Ternyata Emang Bener Dia Renangnya Oke Juga Tapi Aku Dikejik Dombol Megalodon Ngeri Ngeri Sedap Oke Waktunya Kita Explore Vulcano Apaan nih Kok kayak Dirtform Kalo Ditampok Nampok Baring gak sih Weh Lumayan nih Dapet Dirtform Hone Ternyata Gak lama Setelah itu Aku menemukan Gigant Di sebrang Waktunya Ganti Pake Dasmodus Biar gak Mati Eh Aku Mau Namu Patung Wyvern Dan Perapian Kayaknya Ini Pemujaan Wyvern Gak Jauh Dari Situ Ada serang Wyvern Kapan-kapan Bakal aku Explore deh Wih Ada goa nih Oke lah Kita coba Masuk Ya gak sih Alah Malah Overheat Oke lah Balik aja lah ya Hmm Tapi kok Anjir Dasmodus kamu Ngejar aku Tuh Lihat-lihat Ngeri gak sih Hari Ke-40 Saatnya Mencoba Timing gigan Kemarin Dipasang trapnya Guys Biar gak kabur Kaburan Oke guys Saatnya Tarik ke Trap Sini Sini Ikut aku Lah Lah kok gak masuk Trap sini Pas sini Pas Naga Selim banget Sih Yaudah ya Kita bius aja Pak Jangan digigit Sih Cuman Digit luarnya Di dalam aja Enak masuk Di dalam Soalnya Gak lama setelah itu Dia malah kabur ke laut Ya beginilah Kalau gak pake trap Susah Hari Ke-42 Subuh-subuh Aku masih Dengan timing gigan Nah Ayo Masuk 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 Ini loh Yang aku cari Dari kemarin Tapi jangan seneng dulu Teori Aku tuh kayak gitu Guys Pasang gede pokoknya Udah nih Nah Mamam Kekurung juga Akhirnya Dia pun Kutembakin Sampai pingsan Hah Cukup Melahkan banget Akhirnya Dia kebius Dan Selagi menunggu Dia bangun Aku mencari Spoil meat Dan menarko berry Untungnya sih Aku bawa megawati Di inventoriku Jadi Bisa cari Narko berry Cepet Saatnya Bikin narkotik Biar giganya Makin nge-fly Akhirnya Giganya Keteming Asli Ngelalahin banget sih Setelah itu Aku mencoba masuk kembali Ke gua paras kemarin Dan ternyata Di dalamnya Ada artefak Langsung aja Aku ambil Dan ternyata Artefaknya Artefak of immune Sorenya Aku menemukan Gua terminal Birth mother Dan aku juga mendapatkan Blupin Sudgen Asinan Lumayan Hari keempat puluh tiga Breeding lagi gak sih Biar pasukannya Makin mantep Temen banget nih Teloreknya Kedingan kayak gini Pas Terepot banget nih Bikin perapian aja Kayak lah ya Baby dust modusnya Dan megaterium Lahir lagi nih Takus sangka Ternyata teloreknya Berisi tiga bayi kembar Widih keren banget Jir Aku baru nyaduh loh Kalau ini ternyata Tiga kembar Eh gimana sih Maksudnya kembar tiga Tapi levelnya Sama semua sih Hari keempat puluh empat Racknya udah mulai remaja Daripada gabut Aku putuskan Untuk mencari Alpha Dino aja Biar dapet rune stun Gak susah Kalau bunuh apa Pake si Jamal Sisi domain Yang kemarin aku teming Tinggal saset-saset Peris Sorenya pas aku mau grinding Mana mulai stroll dua ekor Kebetulan banget kan Bisa aku pake Buat leveling bayi-bayi dinoku Yaudah deh Aku teming aja Hari keempat puluh lima Gabut nih Yaudah Aku ke gua kartu fuck hunter Rumornya sih Ada buah yang mematikan Di dalamnya Langsung aja Kita cek Eyalah Mana musuh umur Apa ini Bentar bentar Apa sih ini Wah lagi buahnya nih Kita babet abis aja sih Biar gak ganggu Eh Malah buntu Tombol ini kali ya Tuh tuh Isa loh Hah Ada yang terjun sama Megalosaurus Nah ini nih Artifaknya Oke oke Kita ambil terus balik Coto mate Gak ada loot crate Disini tiba-tiba kok ada Hah Ajaib sih ya ini Pas mau balik Aku mau liat Tekkuensya lewat Warnanya juga bagus Jadi ku timing aja Buat koleksi Lumayan lama Temingnya Tapi aku suka warnanya loh Jadi gak masalah Waktunya pulang Tapi aku mau nemu Gigan lagi Dua ekor buah Ada yang E dan juga yang biasa Waduh Menantang banget gak sih Oke Besok ku timing ya kalian ya Hari ke-46 Persiapan dulu guys Sebelum timing Gigan lagi Regi sama Bampi Nemerin creating metal Di atas bes Sambil nunggu Ingat jadi Aku cari fiber Dan biotoxin dulu Supaya Gigannya Besok nge-flynya Lama Hari ke-47 Langsung aja Tancap gas Buat timing Gigan kemarin Pasan thread dulu Supaya gak kayak kemarin ya Dan saatnya Mancing dia Let's go Ayo maju 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 Wah Malah turun nih Pinye takgi Sini loh Aduh Malah turun guys Mau gak mau Mode tanpa trap lagi sih Ah Alah malah makin turun Ya ampun Pinye takgi Merusahkan emang ya Gigan itu Aku mengejarnya Dan kebetulan Dia nyangkut Kesempatan emasku nih Akhirnya Dia kebius juga Hore Oke Selagi nunggu dia ke timing Kita coba bikin trap lagi Buat Gigan satunya ya R Gigan ke timing Dan ternyata levelnya Gak gede-gede amat Gak apa-apa sih ya Akhirnya Aku menemukan Gigan yang gak rempong Sekali pancing Auto masuk ke trap Sukalah ya Butuh waktu cukup lama Untuk nge-biusnya Dan dia baru ke timing Pas tengah malam Malah kan banget Hari ke-48 Mari kita eksperimen Apakah bisa R Gigan Dikawinkan dengan Gigan biasa Dan hasilnya adalah Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Gak bisa Gak apa-apa Yang penting Ada Gigan biasa Yang bisa dikawinkan Telur pun keluar Dan gue tetaskan telur itu Selagi menunggu menetas Aku bersama pasukan Tereku Pergi mencari Apadino Untuk leveling Baik banget Kami nemu Apadino Untuk mereka kuat semua Aku pun pulang Dan akhirnya Bagi Gigan pun Melahirkan Hari ke-49 Persiapa melawan bos Mari kita cari Artifak lagi Gua di bawah laut ini Lumayan berbahaya Banyak pinan hal Dan juga Belut listrik Untungnya nih ya Megalodon ku Bisa untuk menanganinya Lah Ini artefak yang aku maksud Kita cek dulu Apakah ada yang ngejar Di belakang Oke lah Aman nih Waktunya kita ambil juga ya Wow Ternyata di Far Oke oke Kita balik aja gak sih Baru mau naik ke permukaan Aku mau dikejar Sama apa Megalodon Dan banyak Megalodon lainnya Ngeri banget sih Tapi santai Megalodon ku berhasil Mengalahkan mereka semua Aku pun pulang Dan menentaskan telur Ice Fevern Yang penakut temeng Di Jotunheim waktu itu Hari ke-50 Waktunya melawan bos lagi Kali ini Hati dan sekolah lagi Biar bisa dapat Hati relik Baru mau naruh pasukan Eh Diganggu sama Darewolf Si resek banget sih ini Aku kumpulkan pasukanku Lumayan jauh Dari terminal Supaya gak desak-desakan Oke udah kusuman Berarti ini tinggal Nunggu aja sih Nah C'mon baby Sini 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 Lah Kok malah ngilang sih Aduh Terlalu jauh berarti nih Oke Pasukan Ayo maju Ayo maju 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 Walah Tiranus ngobot Kayaknya Anggap di Oke Ayo 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 Alah Nggak Nggak ngikut nih Nggak ngobot Ini ngobot Kayaknya Pula Oke Oke Ayo Ayo Guys Ayo Manju Manju Wih Si gigan Yang depan Udah Mulai Nge Nyakan Nyakan Sih guys Tuh 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 Oke Ini Betulan kita Melawan Skull Dan hati lagi Guys Kita cek Seberapa Tangguh Ini giganku Gigannya Kemarin Kita Temingkan ya Oke Oke Aduh Peteng Alah Ini Skill apa sih Yaudah Soalnya Apa Nggak Tahu Oke Let's go Let's go Let's go Tuh Aduh Aduh Kopongan 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 Gaksudnya Oke Guys Aduh Oh Berarti Itu skill Yang sihat Kayaknya Kayak gitu Sih Mati Kak Oh Sepertinya Mati Alah Boy Boy Wah Gini Lagi Nih Oke Let's go Let's go Let's go Loginnya Belum ada pasukan dia mati ya nggak sih Nih Nih Tapi bagus loh Wah Mati juga dia Oke Mantap Pasukanku Akhirnya Aku berhasil melawan Dan malah dapat Skurelic Hah Yaudah deh ya Bumpung masih di Asgard Aku jalan-jalan Dan nemuin gua bercahaya Karena aku kepo Jadi aku masukin aja Widih Bagusnya Tapi sih kayaknya serang lo ya Eh 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 Ngapa nih gua kayak gini Astaga Tengah radiasi Waduh Berarti bahaya Ki Aku pun meninggalkan gua itu Tapi dengan bawa oleh-oleh Beberapa jamur Siapa tau Bermanfaat kan nantinya Hari kelima puluh satu Waktunya cari gas Untuk bikin satu set Hasard Suite Aku pun mencarinya Di biome abrasion Yang ada di gua Sumonan Dragon BTW Aku nemu kuburan Gatau Kuburan yang siapa sih Viraun kali ya Wih Ada lubang Coba-coba dimasukin kali ya Oh my god Ternyata Keren banget dalamnya Ada peluang-peluang Bawa gini loh Nah Ini ternyata Lubang gasnya Aw Aduh Malah kelacuran ini Ya ampun Ah Aduh Bahaya-bahaya guys Berarti kita harus pergi Paru-paruku bisa melepuh soalnya Kalau disini lama-lama Akhirnya Aku pun memasang gas pump Setelah menunggu gas terkumpul Aku pun menggoda Karkinos yang ada dekat air Eh 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 Gak nyampe Aku juga menemukan Dung beetle Karena warnanya bagus Yaudah Aku timing aja Gas pun terkumpul Dan waktunya kita pulang Malamnya Aku mencoba masuk Gua Lava Di dalam sarang Fire Revern Dan gila Aku disebut banyak Magma Sour Oke lah Kita pulang dulu Dan tunggu besok ya Akan gue habisin kalian semuanya Hari kelima puluh dua Mari kita mencoba Adu skill dengan Para Magma Sour Mereka pun Kuh basmi satu persatu Cukup merasakan Tapi setidaknya Aku bisa menanganinya Aku harus benar-benar Berhati-hati Karena ada Lava Golem juga disini Sangka Aku bisa mati Oh Salah pencet Astaga Dojima jatuh Aduh Aduh Untung aja ya Jatuhnya disini Bukan di Lava I'm so sorry Dojci Macam tak betul Jumudani Oke Udah rata semua Soalnya Ambil telur Magma Sour Mayan Kita dapat dua biji Sepasang Magma Sour nih Ternyata disini Ada juga elemen Sard dan Black Pearl guys Menarik sih Tapi bahaya banget Hari Ke 53 Waktunya Ntesin telur Magma Sour Kemarin Tuh Cold Anjay Oke lah Kita buat Perapian Banyak dulu ya Nih Udah kayak Sekte Pemunjaan Setan gak sih Nah Akhirnya mau Inkubasi Selagi nunggu Ntes Aku jalan-jalan dulu ya Sama Nana Sambil grinding Reso Aku juga bikin pecut Biar bisa narik hati kalian Kedalam hatiku Oh my god Wow Hari ke 54 Ke Asgard Ah Masih penasaran Sama gue yang kemarin Pake baju hasa dulu Dan let's go Lah Dasmodus gak kena efek radiasi Bentar Kucoba cek darahnya kali ya Lah gak ngurang ternyata Oh my god Ternyata Dasmodus ini Eh dasmodus ini Ternyata kebal radiasi Oke lanjut lah ya Oh my god Apaan tuh Rockdrag mungkin ya Kalo kayak gini ya Hmm ini sih bahaya banget Tapi Kayaknya bau-bau ada telur sih Di dekat sini Langsung ambil aja gak sih Aku pun akhirnya mengambil telur Rockdrag Dan dikejar Rockdrag di sekampung Tabur Sampai di rumah Magmasaur ku netes Mayan Sepasang Magmasaur Hari ke 55 Magmasaur udah besar Waktunya kita test drive Aku dari Magmasaur jalan-jalan ke Jotunheim Sambil leveling Magmasaurnya Gak jauh dari situ Aku menemukan goa Dan ternyata isinya Ada terminal buat semua Boss Jotunheim Besok Aku coba melawan dia ya Hari ke 56 Mari kita testin telur Rockdrag Dan kita tinggal buat lawan boss Jotunheim itu Sampai disana Aku pun mencoba melawannya Dan asal kalian tau ya Bossnya keras banget Lama banget ngalahinya Widih Ternyata bossnya gede banget tuh Oh my god Itu apa sih bentuknya Kayak angki lo ya gak sih guys Oke oke Nih kita udah mulai pertandingan kita Oh Oh damagenya gak Seberapa sih Cuma kan dia gak spam gitu Oh my god Nih nih aku coba ngelawan Tuh 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 Si Jotunheim itu masih kubawa ya Soalnya dia ngebuff guys Jadi santu aja Tuh Aku bawa makmaso nih Ah Aduh ketendam-endam Lumayan susah juga nih Ngedaranginya Tuh 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 Oh Nih 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 Itu belakang ngapain juga ada Oh my god Ngapain susi tuh Oke oke Lanjut lagi Lanjut lagi Nih dasmodus juga gue bawa guys Lumayan Buat ngedamage-in Ngetack-in Oke oke Nih Nih aku coba ya Buat nyemburin itu Yang dimakmaso nih 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 Tuh Oh my god Apapun lah itu woy Ada kayak meteor gitu Nih Ayo 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 Semuanya semangat Semangat Buat membahas mini Let's go Let's go Let's go Jangan sampai ada yang kewalahan Semuanya Ayo Ayo Tuh guys Kayak bisa lihat ya Ini udah darahnya udah seperempatan lah ya Lumayan Ini cukup Tebal juga nih Anjir Laha banget Muduk-muduk di boss ini Kocak lah Udah gitu Aku sama magmasaurnya Emah nyangkut di pojokan Buah Wih di oke Nih udah Malah habis guys Masih bertempuran Dengan kali ini Anjir Anjirnya malah ngebak Bukankah Bukan ini aku serah Kocak Kocak Ini aku malah Ini deh Malah itu gak sih Nyilidin dia Oke Let's go Ayo 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 Wuh Wuh Ada yang puter-puteran guys Disana Tuh 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 Nah dikit lagi Niles Stainbo John Has been defeated Untungnya kita menang ya Kalo gak menekan Nyesu banget sih Sumpah Hari ke 57 Rockdrick menetas Waktunya kita bungkus Dan biarkan Nelly yang menawatnya Selagi menunggu gede Kucoba melawan Megapithecus dulu Sekalian tes kekuatan pasukanku Aku kali ini membawa gigan Siapa tau di fortuit bisa masukin gigan Dan ternyata Gak bisa Aku dan pasukanku langsung menyerbu Megapithecus Gak butuh waktu lama Buat nyalahinya Gampang banget ternyata 3 2 1 Go Ayo Ayo Megapithecus ngapain sih disitu Let's go Ayo gak Sok-soan Itu Ulti-ulti Let's go Kita serang Kita serang guys Uuh Batunya udah mengembangin dong Untung Sepadaku gak bejut Oke Ayo 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 Kita atas damage ya Sekalian ya Seberapa kuat di reko ini Dan pasuk-pasukanku Oh Ternyata kuat banget Gak seberapa ternyata dia Kok kira kuat Ternyata Kertas Oke let's go Hmm Ini kena poop ya guys ya Kalau ini bukan error Tapi layaknya Tapi kena poop Mantap Neng nala Let's go Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Dan let's go Yeay Megapithecus udah mati Ini yang gampang ya Btw ya Hari ke-58 Aku rasa base ku terlalu sempit Jadi aku putuskan untuk mencari spot base baru barang rock track Disini aja gak ya sih Kayaknya rata ya Dan tinggal dibabat aja langsung ditaruh-taruh hewan gitu kan langsung jadi base gak sih Untuk mempercepat bersih-bersih Aku memutuskan untuk timing Bronto diseberang sana Heh Ngapain kamu di gitu Lah kok malah jatuh Piet lah Aku melanjutkan untuk membius Bronto Walaupun si rock track gak bisa diem Dan akhirnya si Bronto kebius Problemnya adalah Brontonya nyangkut Dan aku harus jadi Spiderman biar bisa menyuapinya Ngerepotin banget Plus ngerempongin Bronto pun keteming Dan waktunya bersih-bersih base baru kita Hari ke-59 Karena ini terlalu tinggi Mau gak mau aku harus pasang pager di gate Supaya hewan-hewanya gak pada jatuh Seharian aku pake untuk grinding dan memasang gate Malamnya baru selesai Dan inilah hasilnya Hari ke-60 Gatenya udah sekarang pintunya Mari kita grinding lagi sampe mampus Grinding kali ini di sekitar pantai ya Sekalian cari moskop biar cepet nyambutin semak Aduh lah Kenapa sih Nyirah sendiri mati sendiri Ih kocak banget gak sih Akhirnya aku menemukan moskop Dan isilah ya temingnya Let's go moskop Moskop baru di bos Kukasih perjejaan ya Biar kamu gak nganggur Pintu udah selesai kupasang semuanya pada malam hari Cukup melalakan guys Hari ke-61 Sampai 63 Tiga hari ini Kugunakan untuk membuat rumah jenjepangan Karena aku tau Ada banyak wibu yang nonton aku Ih Ku awali dengan mengambil kaktus sub di sekitar Volcano Untuk membuat lantai Adobe Nah Karena aku sambil belajar building Aku pake video tutorial Punyanya om Aralongstuff Rumah pun jadi Dan waktunya kita ngechat Nih jadinya Bagus gak sih Dalamnya aku beri perapian Ada artefak Di lantai 2 ini isinya fabrikator Dan beberapa artefak juga Ini penampakannya dari luar Bagus kan Tiga hari nih bos bikinnya Hari ke-64 Konon katanya Ada gua labirin yang menakutkan Mari kita coba Baru masuk Udah disambut sama ada smodus Ada megalania juga Cukup menakutkan di awal Gua ini ternyata memang menakutkan Baik jebakan Dan jalannya muter-muter Bener-bener labirin menakutkan Aku juga hampir mati Terjatuh di lubang kematian Beberapa tombol juga cukup susah Ditemukan di gua Kalau gak jeli Tapi akhirnya Aku berhasil mendapatkan artefak masif Dari gua menakutkan ini Hurray Hari ke-65 Tiga artefak terkumpul Waktunya lawan Bad Mother Barang pasukan Megatheriumku ini Parahnya Aku lupa ngebawa Dochi Aku jadi overheat di dalam Oke Kemarin kita melawan Mega Ptekus Waktunya kita melawan Bad Mother Nih ya Si Apa itu Araneo gede Nih Let's go Let's go Ayo semangat Megatherium go Kenapa pake Megatherium? Karena dia nge summonnya itu Insek Insek itu Serangga guys Nah Megatherium kalau dikasih serangga dia bakal ngebuff Semangat 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 Ayo semuanya Aku support dari belakang aja ya Soalnya kan aku pake Utyranus Oke Nih aku kehausan guys Aku ngebawa Dochi Aduh Dochi aja aku bawa Iya gak sih? Ah Sayang sekali Gak ada support si Iniku Bocil kecilku Ah Oke Ayo guys Tinggal dikit lagi nih Oke Semangat 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 Seberapa hitungan sini mah Ayo 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 Oh Itunya Apa sih Dalam kuanya itu Terdapat banyak itu ya Banyak sarang laba-laba Nah Udah nih Udah mati dia Mampus kamu ya Hari Gana pulangam Hari ini aku mencoba Ngambil artefak Skylord Wah Ada rune guys Bentar Bentar Kok mencurigakan ya Gak ada satupun Aku disini Hmm Wah Ada rune lagi Sama loot crate Lumayan 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 Aku Melanjutkan masuk ke dalam Tapi aku gak nemu Artifaknya Aneh banget Harusnya loh Ada artefak disini Atau kita Balik malam lagi lah ya Pas nanti Akhirnya Aku masuk ke luar itu Pada malam hari Dan bener aja Semua makhluk Muncul disini Dan wolf Dan nyeti Banyak banget disini Kuduas pada banget Akhirnya Artifak ku dapatkan Dan saatnya Kita pulang Hari Kana puluh Sampai hari Ke tujuh puluh Tiga hari Kupake untuk Membuat kandang Rack Dan tempat breeding Cukup mudah Cukup mudah Untuk membuat kandangnya Yang ribet itu Grinding Resoingnya Kandang pun jadi Dan kira-kira Beginilah wujudnya Kandangnya sih Emang gak sengaja Gak ku bikin gede-gede ya guys Cuman Paling gak cukup lah ya Buat mereka Apa Para hewanku ini Pagernya dari batu Dan railingnya dari metal Atas itu Emang sengaja Ku bikin kayak gitu Soalnya Buat pageran hewan terbang Ada dasmodus juga kan Jadi ku gantung Di tempat breeding gitu loh Hari ke tujuh puluh satu Niatnya mau ngelawan dragon Tapi Ternyata reliknya kurang Mau gak mau Kudu ngelawan hati skull lagi nih Aku mencoba melawannya Dengan giganku yang biasa Dan air gigan kemarin Let's go Kita mulai ngelawan skull Dan hati lagi nih Wuh Waduh Waduh Coba kalian ngeliat deh Itu Di layar itu Api-api itu Demeknya Eh Efeknya Oke oke Semangat Air gigan dan giganku Para gigan-gigan Harus berkuasa Atas bumi dan langit Oke Ayo Ayo Oh Oh my god Nih aku harus mundur-mundur guys Gara-gara dia Ngepocokin aku Tuh tuh Coba kalian ya tuh Tuh Sabar ya Sabar ya Nih aku masih kena damage Aduh Lumayan sakit juga sih Tapi gak apa-apa Kita karena kita kuat Oke Semangat-semangat Masih beberapa nih Ya ampun Lama Apalagi yang belakang Belum kesentuh sama sekali Nih Let's go Oke berarti ini intinya satu-satu guys Aku melawan satu Dia juga melawan satu Let's go Let's go Let's go Oke guys Oh my god Dan aku tinggal seperempat Kurang lebih Eh setengah kurang dikit Dah Ayo Ayo Aduh Ini kayaknya kena efek apa sih Ah Giganku mati Giganku mati Oh my god Ini aku langsung mentirek Gak apa-apa masih ada tirek Ayo tirek Tirek Jangan ngong-ngong Yo let's go Nih Dan aku tinggal dikit lah banget guys Oh my god Jangan mati juga ya Ayo Ayo Aduh Yeay Skull has been defeated Wow Oh my god Dan aku Kalian bisa lihat dah Ini kurang satu lagi sih hati Nih Aku tadi gak semua tirek juga Let's go Ayo sempat Nice Hati has been defeated Akhirnya Aku mendapatkan hati relic Besok kita ngelawan dragon ya Hari ke 72 Waktunya ngelawan dragon Pasukan rek Kukerahkan Let's go Lanjutnya adalah dragon Biasa Pakainya tiranus lagi Tuh dragonnya di atas Oke kita tunggu turun dulu Soalnya kita gak bisa kan Ini yang dilempar-lempar Terus ngakirkan Susah Oke Tunggu turun dulu ya guys ya Oke Halah-halah Cukup bener sih Cuman nyembur-nyembur doang Gak berani turun Nah Turun Ayo Ayo Turun Turun Nah gini dong Lawan itu harus Adil Oke Let's go Oh Masuk ke lava Itu Itu Kudir aku Aduh Kena damage gak ya Kena dong Aduh gak apa Nih Kita harus Smart people Ya guys ya Terus kita Hit dari belakang Nih Kita support ya Nih Wacak kamu ya Let's go Udah sepatengah Sepetengah Tengah Oke Yah Yah Salam Salah semburan Oke Ayo semangat 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 Dikit lagi Dikit lagi Oke Dikit lagi guys Ayo Ayo Satu Dua Tiga Nice Dragon gamma Haspin Disit Ini pertama kali ya Kita melawan dragon Dragon pun mati Dan pasukan ku Banyak yang sekarat Hari ke 73 Kita kudu ngelawan Apa Vendor Supaya bisa dapat Bionir Mau gak mau Kita kudu grinding Rengir lagi Jadi Hari ini aku Breeding Desmodus Supaya bisa melawan Bella lagi Pasukan Desmodus Sudah ready Dan aku Pakai erotrik aja ya Sambil ngeliat mereka tarung Niatnya sih Mau nonton Eh Maha jadi tebean anjay Padahal Aku udah mode invisible Masih aja diserang Ngeri sih Eh masih Bella ini Eh mbak 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 Aku sih udah ngilang Masih aja diserang Hah Pakai cit pekalongan ini mah Bella pun takut Dan aku mendapatkan reliknya Hari ke 74 Aku butuh take generator Biar bisa lebih luasa listriknya Mari kita cari dulu di Vicky Dapetinnya melawan apaan Hah Lawannya beta megabitekus Sedangkan keperluannya masih banyak banget nih Kalian apa aja ya guys ya Oke kita cicil dari sekarang Pas pulang ke rumah Eh Masih Desmodusnya hamil di luar nikah Parah sih ini mah Kita mulai lawan dari Steinbjorn Seperti kemarin ya Dia ini tebel banget Tapi untungnya dia gantian yang nyangkut Makan tuh Dikroyek sama pasukan direku Steinbjorn meninggoy Dan mari kita bawa oleh-oleh buah yang di rumah Yaitu miniatur bosnya Hari ke 75 Mari kita nyicil dari sekarang Kita ambil artifact di 4-nya dulu Baru nyebur Udah dikeroyok Megalodon Maju kalian semua Angela gak takut sih Kalian asli cupu kayak gitu Kalian sih gak usah berapa Mati kan Main dapet giginya buat semua bos Belur listrik cukup mengganggu Dalam perjalananku ke artifact Artifact di 4-nya sih udah keambil Saatnya kita ke gua artifact lain Malam hari Aku pergi ke gua lava artifact pack Dan hunter Gak susah sih Karena kita pake dash modus Dan untungnya Aku ditemani Dochi Jadi aku gak kepanasan Hari ke 76 Kita tes kekuatan pasukan kita dulu ya Dengan ngelawan Fenrir Let's go Ayo kita ngelawan Fenrir lagi Seperti biasa ya Ini apa sih Metu-metu gitu Oke Ayo-ayo-ayo Ini ada anak-anaknya Rame banget disini Gak apa-apa Kita juga rame-rame Jadi gak ada yang ter Ter Apa sih Terkawakan Oke Seperti biasa Fenrir itu Ada itu ya Ada Sumoran sama kayak ada rame-rame keluar gitu loh Oke Let's go Let's go Oh Apa sih Apa sih Madiam gitu Eh Eh Apa yang terjadi Apa yang terjadi dengan aku Oke Tinggal dikit lagi sih Lumayan ini Gak terlalu usah-usah banget Tuh tuh Ih ada muter-muter esnya guys Apakah dia titiskan si Elsa Oke Let's go Let's go Let's go Eh Kita Baru-baru Tinggal dikit lagi sih Gak apa-apa Ah Ingat please Ah Tengok aku Ah Oke 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 Gak apa-apa Lah 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 Diam semua Ah Kirio Fenris Tufu Gak mahas bin divit Karena aku dapet Vendrir Aku pake langsung aja sekalian Cari kuku tilak Leo Mumpung di dekat Redwood Cukup sulit mencari tilak Leo Tapi akhirnya Aku menemukannya Di sekitar danau Damagenya cukup cakit guys Apa lagi Kalau udah jadi mode S Kuku tilak Leo Sudah aku dapatkan Dan waktunya Kita pulang Hari ke-77 Next artifact adalah Brut Mari kita ke gua beracun lagi Sebelum masuk Aku bunuh Spino ya Karena butuh Layirnya Spino Kali ini Aku masuk ke gua Barang rock track Biar lebih aman Karena dia bisa ngilang I'm invisible Aku kameramen nih Di sini teorinya Jadi kalian gak bisa liat aku Plus Teori kameramen Adalah selalu selamat Perjalanan sangat aman Dan artifact Udah aku dapatkan Hari ke-78 Gas kan Kita ke gua labirin Buat cari Megalania toxin Dan ambil Artefaknya lagi Ada beberapa Megalania Yang nebel di dinding Ada yang di bawah Lumayan menakutkan sih Nah Sialnya Aku dengan pedenya Mencet tombol Gak ngeliat ulang Dan beginilah Yang terjadi Aduh apaan nih Aku kejatuhan Setan Kabur Mau macam-macam Sama aku kalian Nih makan nih Aku dengan terus Aku dengan terus Modu juga sempat Kejepit Muset kaget Darahnya Darahnya langsung Semarang Aduh Tidak ada di sana Ayo guys Jangan berlombang-lombang Disitu Ayo Let's go Let's go Semua dinoku sudah siap Dan ready untuk menyerang Oke kita pancing Dan kita babet Let's go Let's go Makan apa nih bos ya Ini ambas apa ya guys ya Wih Wih gila-gila Bener-bener ya Tireku ini ya No no Dikerubungin langsung pada pecah Bici kalian ya Oke Oke Nih 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 Oh tinggal ke bab-bab Tinggal pulang-pulang aja Langsung setengah Dikit lagi nih Pasti bentar lagi beres Oke Ayo guys Pantang menyerah guys Seperti motivasi kita Awal dahin Yeay Mantap 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 Tireknya Memang gege Hari ke-80 Hari ini Aku fokus grinding mental Untuk stok di rumah Baru mau pulang loh Eh malah diserbus Sama gerombolan Agent Tavis Kan ngeselin kan Oh no Aku malah dikejar Mau kabur Tapi berat banget Yaudah lah ya Idenin dulu aja Apa sih mau mereka ini Udah nih Udah nih Sekarang apa lagi Hah Mbak Mimah jatuh Sampai di rumah Aku langsung membakar metal Di magma sahur Dan setelah itu Aku mengecek keperluan Untuk melawan Badminder Tapi Aduh Baru mau turun Di batok cooler Kampret Kampret Hari ke-81 Lanjut Kita cari artefak lagi Tapi sebelum itu Aku upgrading dulu Megateriumnya ya Eh Enaknya pake shadow man nih Masuk gue Biar satet-satet ya gak sih Tapi nih Masalahnya kok gak ada Eh Dimana sih si jam aku ini Atau jangan-jangan dia jatuh Tapi mustahil sih Kayaknya kalau misalnya dia jatuh 5 minutes later Aduh Ternyata beneran jatuh Wah Kok bisa sih Baru mau bawa pulang dia Eh malah ada apa Tirek Untung si Jamal ini strong Jadinya dia aman-aman aja Sesampainya di mulut gue Aku langsung masuk bersama Jamal Lumayan ngeri-ngeri sedapake dia Apalagi pas mau mendera di artefak Malah diikuti Sarko Kucoba keluar dari jalan sini Eh masih mau ciri Tubuk sama Purlovia Kasian ya Purlovianya Harus mati sia-sia Hari ke-82 Karena kita mau lawan Bad Mother Mari kita buat kue yang banyak Aku harus cari Citronel Madu dan yang lainnya Gampang sih kalau madu sama Citronelnya Yang susah adalah cari sapnya Aku ini udah muter-muter sampe malam Di sekitaran pantai buat nyari sap doang loh guys Tapi setidaknya Aku berhasil masak banyak kue nih Buat lawan Bad Mother-nya Hari ke-83 Sambil menyelam minum air ya Aku pergi ke gua Artofak Strong Sambil leveling megateriumnya Lumayan loh Megateriumku naik banyak levelnya Karena aku bau griffin Bukan das mundus Mau gak mau Aku harus manjat tebing Pake grappling hook Belum terbiasa Dan aku nyaris jatuh mulu Tapi setidaknya Membuahkan hasil Yaitu Artofak Strong Bisa aku dapatkan Hooray Weh Ada loot crate Ambil lah ya Ya kali gak diambil Waktunya sih turun ini Hah Ya ampun Nyaris aja mau mati Karena jatuh Hari ke-84 Brady megaterium jatuh aku hari ini Ya lumayan nambah pasukan lagi Selain itu Aku juga leveling vendritku Sambil menjadi tulang sauropoda Buat summon boss Seenggaknya Demek vendritku ini Gak geli-geli amat Hari ke-85 Pasukannya ready Dan gas kan Kita melawan Apa bird mother Halo bird mother See you again Hah Tapi aku kali ini gak mau bersahabat sama kamu Aku sepertinya mau ngelangin kamu Eh Ayo 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 Baru mau doko-doko buat Ini cotos-cotosan Eh Ayo ah Ya mati Mega terimbeles Lishyeng Apa sih Gak tau ah Oke oke Ayo ayo Masih bisa berapa ya Pasukan aku Semangat 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 45 Ayo Sebelum kemerdekaan Sekalian harus merdeka dulu Ayo Ayo guys Ayo Seperti biasa Aku Masukannya Alah Ya ampun Mega terimbeles Mati lagi Aduh 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 Jangan gala-galak Alah 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 Boy Boy Gak banget sih Ayo Megeterium Ayo Gak banget guys Kita pasukan anti mati ya guys ya Tapi udah mati Bapak-bapak Pasukan anti apa sih Anti apa sih Gak tau lah Ayo 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 Hari ini Aku ke gua lava Artifak imun Bareng Fenrir Penghuni guanya pada rese Terutama Dasmodus yang ngagetin Ah Tadi mati dua Dan di depan ada lagi Mari kita bungkus Baru kita habisin Ah Kau muku bungkus kok ya Kena kau muku bungkus Apa-apa Mau mati Hah Makan nih Terus sampai disitu Penghuni lain pun ikutan ngamuk Tapi tenang Fenrir ku ini Strong dan kuat Wait a minute Fenrir ku ini Strong dan kuat Hari ke-87 Keperluan apa Dragin terlalu banyak Aku dulu dicicil terus nih Jadi Aku cari Yuti dulu Buat diambil jantungnya Buat bahan sumon Selain itu Aku juga masuk ke gua Skylor Dan sepertinya kemarin Artifaknya gak muncul lagi Malah aku Duh kaget Jangan scare sama Provia Aku tinggal keluar dulu Sambil cari Yuti lagi Siapa tau pas balik Artifaknya kan bisa muncul lagi ya Dan lagi-lagi beneran Artifaknya muncul Habis ditinggal Aneh bener gak sih Emang gua ini Penuh kena magis kayaknya Hari ke-88 Kali ini aku menyelam Mencari tuso Atau basilo Buat bahan sumon Siapa tau sih ketemu Harapan kita kan begitu ya Selain itu Tujuanku adalah Mengambil artefak aning Banyak kali penjaga gua Yang gak terima guys Jadi mau gak mau Ku ditampok rata Artifaknya nih dapat Pas keluar malah dikejar Apa Megalodon Ya aku gak takut lah ya Langsung aja Kita serbu Gak lama setelah itu Aku menemukan basilo Pertamaku Dan ku ambil dropannya Hari ke-89 Next Masih kurang drop basilo Tantakal basilo Tangan terek Hati gigan Otak halo Sangat merepoikan sekali Seharian ini Aku muter-muter Dekat vulkan Cari gigan Dan hasilnya adalah Nihil Aku gak nemu sama sekali Yaudah Aku bunuh rake aja Untuk nyicil Hari ke-90 Geser guys Kita ke biom deket Redwood Aku menemukan terek Lagi ke cepit Yaudah lah ya Kesemata empas Langsung kita tampol aja Dan akhirnya Aku menemukan gigan Langsung aja Aku ajak bewan dia Sama vendorku Kukira aku kuat Ternyata aku malah kewalahan Bahkan Vendorku ini Daranya bocor banyak sekali Untungnya Dia punya skill Ngefreeze Jadi masih bisa nafas kita Pertarunganku dengan gigan Cukup lama Dan akhirnya Aku berhasil membunuhnya Hari ke-91 Sampai hari ke-94 Empat hari ini Kugunakan untuk mencari Semua bahan Untuk semuanya Apa dragon Mau dari melawan basilo Terek Alo Dan juga yang lainnya Aku juga duel giganku Dengan gigan liar Dan hampir aja Sedikit lagi Giganku harus mati Ayo gigi terus Ayo Ayo Jangan kasih vendor Ah Staminanya malah abis Ayalah Sekarang juga nih darahnya Aduh Dikit lagi lah ya Dikit lagi Ayo semangat semangat Ayo Ayo Aku dituel-tuel Ayo 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 Akhirnya Aku juga menemukan Apa tuh So Lumayan menegangkan Karena banyak pegang Ordon yang menyerangku juga Tapi Aku bisa menanganinya Hari ke-95 Akhirnya Waktunya tiba Saatnya Kita melawan Apa dragon Let's go Apa dragon Wah Oh Jangan main-main Jangan main-main Let's go Let's go Ayo guys Semua para pasukanku Kalian harus terlihat menyerang Nih nih Tolongin dong Tolongin dong Ada petiran noda yang mengganggu Mengganggu Oke Oke Ini adalah Megalodon terbana Eh Petiran noda yang terbana Sepanyang sejarah di ALK Apa tuh Aduh Udah renyek aja nih Apa itu kok Armor ku guys Eh maaf guys Senawa Oke Ini nih Yang di belakang Yang di belakang Jangan sampai ketanya Let's go Mumpung dia jatuh guys Dia turun harus kita ladenin Ya gak sih Jangan sampai kekuasaan kita itu Diambil alih sama dragon Yang kurang aja ini Ayo Yo Let's go Let's go Let's go Ayo semangat semuanya Ditahan dulu Dan dikit lagi Berat mati Ya Betul 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 Dragon apa Ih Berbarengan sama Meninggalnya apa Eh Tirenku Wah Ada kesenangan Dan ada kematian guys Aduh Sebentar Ini Tebel banget sayapnya Segede gaban gini Dragon pun meninggoy Dan pasukanku Sekarang semua Mantap Hari ke 96 Karena armorku remuk Aku gak mau Aku udah bikin armor lagi Karena Bloodpaint ku Yang paling bagus Cuma citin Yaudah Aku buat set citin aja Seharian ini Aku cari citin Di gua bersama Megaterium Dan baru selesai Malam harinya Aku punya baju lagi Hari ke 97 Udah hari ke 97 aja ya Breeding terakhir kalinya ya Sebelum kita berpisah Aku ngebreeding t-rex Dan ku tinggal aja Mencari black pearl Di gua lava Biar kita bisa bikin Barang-barang tek Nyampe di gua Malah sepi Gak ada makhluk lagi Padahal kemarin Disini rame banget gak sih Yaudah lah Kesempatan emas Buat farming Black pearl Hari ke 98 Telurnya netes Dan aku dapat Gembar lagi Lumayan banget nih Ada 3 ekor t-rex Anak rex Dalam proses gede ya guys Mari kita tunggu Sambil bikin sedel tek-tek Selain itu Aku juga membiarkan Para rex ku Istirahat dulu Sambil di heal Sama si vodka Hari ke 99 Bayinya udah gede Saatnya Kita leveling Bayi t-rex Levelingnya gak Nanggung-nanggung Hewan level gede Kita tampolin Bahkan Apa raptor Loh kita layanin Tapi aku ceroboh banget Menembakin Salah satu anak reku Sampai mati Hah Tapi gak apa-apa ya Dua anak t-rex yang lainnya Masih sanggup Untuk nombolin Apa t-rex kok Hari ke 100 Hari terakhir kita disini Apakah kita sanggup Untuk mengakan Apa vendor Mari kita coba Membawa sedikit pasukan Dan aku naik shadowman Oke guys Akhirnya Kita sudah hari di 100 ya Kita sudah Hampir berakhir disini Dan inilah boss yang terakhir Kita lawan Adalah boss terakhir Di map Si forger ini Yaitu Fenrir Let's go Aku bersama pasukan Tireku Dan aku membawa si shadowman Kita akan melawan Fenrir kita Let's go Ayo Kita mulai pertemuan Bapak kita terakhir ini Oh my god Berapa papa Dia sudah mulai nge-summon Si anak-anakannya Mari kita layan dulu Oh 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 Asi nengku harus pecah Astaga Tuhan Aduh Kenapa meha-meha guys Oh my god Aku harus gimana ini Aduh Panik panik Aku pun panik memat Bentar guys Polan guys Aku masih bingung Apa yang saya lakukan disini Dan Aku gak punya apa-apa Oh my god Gak ada hewan juga Yang bisa konsummon disini Oke Senjata terakhir kita Kita harus ini dulu Apa Bisa pake shotgun guys Disini guys Ayo semangat guys Semangat semuanya Oh my god Nyamanya kau kan Oke Ini aku tambahin bagi shotgun Apa yang bisa aku lakukan Kecuali kayak begini Gak apa-apa ya Ini adalah survive Oh my god Jangan samperin aku Oh Oh Kukira Oh my god Kukira Kukira dia nyamperin aku Oh my god Oke 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 Ayo semangat 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 Belum ada yang mati nih Untung pesawat kita Dimana situ main gue Oh kesana pasti mati Gak mungkin enggak Aku pasti mati guys Oke Ah Oh my god Ini aku lebih tahu Sama pencilannya Pencilan pesisakit Dan Oh nyawanya keluar lagi Oke Udah setengah sih Gak apa-apa ya Oke 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 Aku cuma bisa nge-caker doang Sama nge-shot Garni nih guys Apa yang bisa aku lakukan Kecuali itu Aku mau ambil juga gak bisa Kayak apa Kan susah Wih Ngapain itu Kok bisa membuat Setinggi itu Setinggi harapan Orang tua kita ya Oke Let's go Tinggal berapa sih Ini kan verikan ya Oke Aku gak salah Takutnya aku menembakin Si ituku Nawa Let's go Udah mati Aduh Kita harus kehilangan mana Oke Tinggal dikit lagi ternyata Semoga kuat ya Pasukan kita ya Kita ingin berdoa guys Oke let's go Let's go Aduh Aduh Tidak di sana Kesana kesini Banyak kali yang munculan guys Tinggal dikit lagi Oke Semangat Ayo 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 Jangan lupakan pasukan-pasukan Yang ternyata yang gede-gede itu guys Ayo Nah Nah Ah Tentang mati Nah Nice Aduh Fanny Sur Apa has been defeat Kita menang Yeay Aku berhasil mengalahkannya Dan kita dapat Mjolnir Waktunya kita review Waduh Ternyata aku gak bisa Pake Mjolnir guys Levelnya harus 190 Hmm Wah Sia-sia ya Tapi gak apa-apa deh Yang penting Kita udah namatin 100 hari hardcore kita Di Vulture ini Yeay Ehm Dan kita Bisa melawan bossnya Dengan selamat loh Sekian ya Video 100 hari hardcore kita Di Vulture Terima kasih yang udah menonton Sampai habis Dan kita jumpa lagi Di next series See you Bye 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 Bye